Hai gawat UBD, selamat datang di Keeping Up With UBD bersama aku, Nasya Nah guys, sesuai judulnya kali ini, aku gak bakal sendiri loh Kali ini aku bakal ditemenin sama ibu dosen cantik dari fakultas bisnis Kalian mau tau kan siapa orangnya? Tanpa menunda waktu, mari kita sambut Miss Renita Halo teman-teman, apa kabar nih Miss? Baik, Nasya gimana kabarnya? Baik juga nih Miss, kesibukan Miss apa aja nih sekarang? Oke, sekarang sih kita masih ada penelitian, ada pengabdian dan juga pengajaran Jadi masuk dalam Tridharma dosen ya, dosen Universitas Budidharma dan kewajiban dosen lainnya Gimana nih Miss, tadi perjalanan macet atau enggak nih Miss? Lumayan, lumayan macet ya Ya gitu deh, namanya juga di jalan dan juga udah banyak aktivitas nih Sekarang kan sudah mulai ini lagi, PPKM sudah tidak ini lagi, agak longgar dan sekarang sudah mulai macet Oke, boleh dong Miss? Aku tanya-tanya Boleh banget Miss, gimana sih pengalaman Miss selama menempuh pendidikan? Dari awal sampai jadi dosen saat ini nih Miss? Oke, pengalaman ininya ini, pekerjaan dan pendidikan ya Ya jadi saya itu S1 pendidikan di Universitas Budidharma, sorry, di Universitas Profesor Dr. Hamka Ya disitu saya mengambil S1-nya untuk Bahasa Inggris dan S2-nya di Pramita untuk ilmu administrasi niaga disitu Oke Ya, dan juga untuk pengalamannya ya perjalanan jadi dosen ini menarik sekali Ya karena disitu kita pertama nih waktu saat S1 nih saya pengalaman kerja nih ngajar dulu nih di SMP Pernah ngajar SMA juga dan juga jadi kepala sekolah juga gitu ya Wah, seru juga ya Miss? Ya gitu lah pengalaman terus sudah gitu kita juga ada apa namanya perjalanan saya itu ya banyak lah untuk pengalaman kayak sekretaris HR di salah satu apa namanya rumah sakit di Tangerang juga dan lain sebagainya Banyak deh pengalamannya sampai menjadi, akhirnya menjadi pendidik karena memang background saya itu dan keluarga itu banyakan di pendidikan jadi cita-cita jadi pendidik itu masih kental sekali gitu Wah, jadi turun-temurun ya Miss? Turun-temurun akhirnya jadi dosen sampai saat ini Oke, Miss kira-kira Miss jadi di Pakultas Bisnis ini berapa mata kuliah yang sedang Miss ajar? Oke, kalau mata kuliah ini kewajiban untuk dosen tetap sendiri itu adalah 12 SKS artinya disini ada 4 mata kuliah Ya, saya ngajar bahasa Inggris untuk for business, yang kedua adalah saya ngajar character building, yang ketiga bisnis internasional dan juga sistem informasi bisnis gitu Jadi semuanya itu tentang bisnis ya Banyak deh Miss? Banyak, selain penelitian ya dan pengabdian masyarakat yang harus dilakukan oleh dosen Iya, Miss pencapaian apa nih yang Miss udah capai dari dulu sampai saat ini? Kalau kita beritahu nih ya Oke, saya ngajar itu sudah 113 mata kuliah dari tahun 2009 Dan juga saya sudah ada penelitian salah satunya aja di Skopus dan juga penelitian nasional sekitar 13 penelitian pengabdian masyarakat juga sekitar 5 ya pengabdian masyarakat gitu Jadi memang itu yang harus dilakukan dosen Wah, mantap juga Miss Nah Miss, apa sih yang bikin Miss tertarik buat jadi dosen di fakultas bisnis ini Miss? Sangat menarik sekali fakultas bisnis itu variatif sekali Karena disitu kita belajar manage, how to manage, terus gimana caranya kewirausahaan gitu Terus gimana caranya leadership yang baik Jadi itu bisa diaplikasikan misalnya di dalam dunia Ya kalau misalnya kewirausahaan misalnya mau usaha atau untuk bisnis sendiri atau bekerja misalnya di suatu perusahaan Jadi sangat berguna sekali Mata kuliah-mata kuliah yang ada di fakultas bisnis Oke Miss Nah Miss, boleh tahu gak sih hal menarik apa yang ada di fakultas bisnis itu? Seperti yang tadi saya bilang ya Kita belajar kewirausahaan nih Dari mulai A sampai Z itu diajarkan gitu ya Misalnya kalau mau membuka bisnis itu sendiri Nanti kita diajarin disitu yang namanya digital marketing Disitu di dalamnya Terus gimana CRM, gimana pelayanan kepada misalnya customer Gimana menjadi customer relationship yang baik ya Kalau misalnya mau open bisnis sendiri Tapi kalau kita mau ke perusahaan gitu ya Nah kita gimana sih caranya menjadi seorang yang apa namanya karyawan yang lebih baik lagi Misalnya dalam koordinasi, dalam surat menyurat, dalam apa namanya organisasi itu sendiri Jadi kita mau tahu dalam-dalamnya gitu Oke Nah kawan-kawan Belajar di fakultas bisnis itu seru kan Ayo dong join Nah kali ini Nah kali ini aku dan Miss Rinita akan masuk ke dalam sesi games Nah sebelumnya sesi games ini akan dijelaskan oleh tim kreatif kita Oke selamat datang Nasha dan Miss Rinita Selamat datang Nasha dan Miss Rinita Nah kali ini kita akan bermain di sesi games Udah siap? Siap Siap ya Tapi sebelum kita mulai sesi gamesnya Kita mau ada bel dulu Jadi masing-masing Nasha dan Miss Rinita itu ada bunyinya sendiri Oke Untuk menjawab pertanyaan Oke Oke Jadi belnya mau bunyi apa? Nasha dulu Nasha Ted Oke 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 Sebelum menjawab pertanyaan harus bunyiin belnya masing-masing Oke Oke Kita mulai dari pertanyaan pertama Jadi ini adalah nama-nama kota Tapi nama-nama kota ini tersembunyi karena harus disatukan dari gambar-gambar berikut Oke Yang pertama Kita rebutkan ya Miss Jadi kita lihat gambar ini bunyikan bel Yang kedua? Lampung Iya betul Lampung Oke Yang kedua? Apa ya? Gak susah ya? Lagi susah atau Kelihatan enggak? Madiun 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 Salah Salah ya Agak susah? Mau dipas? Pas Oke Jika melihat gambar ini Maka gunnya Tuh balik papan Tuh balik papan Belum Sekalinya Oke Oke Tuh jambi Ini Karena poinnya rebutan Harus ada yang bisa jangka Oh Apa ya dia? Oke Disini ada gambar wanita dan anaknya gitu Terus ada mark dicoret Terus ini namanya apa ya? Kira-kira Waduh apa ya? Lupa nih Apa ya? Gak ada yang tahu? Padang Tuh Ma 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 Oke Sulit Itu satu Malang Jadikan Malang Ilalang Maksudnya Ilalang Maksudnya Ilalang Oh Dari jauh kayak padi ya? Iya Makanya tadi saya sebutnya Madi Oke Terima kasih Kepada tim kreatif Nah Kawan-kawan Begitulah perbincangan Nasya dengan Miss Rinita Untuk hari ini Boleh dong Miss Miss ajak kawan-kawan UBD Di rumah Untuk gabung di UBD Oke Ya khususnya Buat Calon Mahasiswa Mahasiswi Yang cantik Dan ganteng Ini harus gabung Di fakultas bisnis nih Yang pertama Karena memang Fakultas bisnis ini Mengajarkan Gimana caranya kita Punya bisnis sendiri Dan juga How to manage ya Terus juga Disitu juga Diajarkan berbagai Macam mata kuliah Yang memang Pas banget Untuk Apa namanya Zaman now ya Sekarang ini Dan juga Kita semua tahu Di area Pandemi yang kemarin Ya Gimana caranya kita Ber UMKM sendiri Dan disitu Diajarkan di fakultas bisnis So gabung dengan Fakultas bisnis Jangan lupa Nanti ketemu Mas ya Dan sama Nasya Oke Sebelumnya Terima kasih Miss Untuk Sudah meluangkan waktu Baik Bergabung dengan Aku Nasya Untuk Berbicara-bicara nih Maaf nih Sebelumnya Ditanya-tanya Begini Oh ya gak apa-apa Oke Senang banget Ketemu Nasya Dan tim kreatif Oke Nah Kawan-kawan UBD Sampai sinilah Perbincangan Aku dengan Miss Renita Untuk hari ini Tentunya Yang Akan menambah Inspirasi Untuk kita semua Oke Jangan lupa ke Universitas Budi Dharma Untuk tanya-tanya kita Oke guys Sampai jumpa Di Keeping Up Berikutnya Bye-bye Bye Thank you Bye-bye Sampai jumpa Bye-bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa